Apalagi Finn tanpa nanya flicker, dia butuh banget backup dengan cepat untuk sekarang bahkan. Menurutku, Albert kayaknya bakal lebih membadani ketimbang Finn yang harus melakukan set-up. Betul sekali, karena Albert akan menjadi sebuah distraction sebuah fokus ke Albert. Sedangkan Finn bebas ke arah belakang, tapi lihat... What? Lossi, the web tengah dikensel dengan sounder, seorang Albert tersepakat. Gak berhasil dikentung oleh seorang Albert. Real-world manipulation dari Roy, bukan dari Clay. Ada dua kotak, mampu catur, mundur ke arah belakang, tersepakat. Terting down, tampak kebrong sekali. Keluar, tiga healer, triple kill, looking for maniac. Dan nampaknya, gak ada yang berani maju, merhadapan dengan suara Skylar. Dan Skylar, rasil mendapatkan triple kill by Infinity. Sedangkan dikeluarkan kembali reward, mari mulai secara dua. Sampu-sampu belakang, sekarang belakang, dan bakal lihat Clay harus mundur. Satu poin. What? With blackguard. Rasil mendapatkan satu poin, dan bakal Diablo mencoba mengitar Skylar. Mundur ke arah belakang, petri by gaming, Skylar ditunggangi. Oh my God, Skylar akan tershutdown. Gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar, tapi setidaknya. R-7. Hero yang langsung dia usir, bahkan untuk kalin R-7. Rakan-rakan kembali lagi, tapi langsung menghilangkan seluruh butiran-butiran hijau yang lucu tersebut. Tapi berhasil ditunggangin. Tapi lihat, Finn. Yang ditunggangin dengan grab-grab, itu bukan keputusan yang tepat. Di bawah ke arah belakang, karena Skylar di scumming up. Membaliskan kembali di dalam dari suara Diablo. Dapetin satu poin kill, akan menjadi simpat kembali. Albert tidak sepat, tepangkan. V-7. Retribution is on point from Albert. Sedangkan Bray mencoba untuk kembali, membalaskan setidaknya satu poin. Dan ini menjadi satu buah celah yang... ...mesempatkan Arasdi. Karena tiga player aral-akhir ditumbangkan. Purple Bomb berhasil di pico, tapi lihat. Menegar belakang, dua F-3 yang telah dikeluarkan. Albert faster everybody right here. Finn mencoba membalikkan keadaan bersama-sama ke temple sublet-nya. Rumor manipulation Skylar. Free hit di arah belakang. Diablo mencoba untuk mengejar, tapi ternyata hilang begitu saja. Dan dapatkan Diablo pecah. Finn R-7. Mencoba untuk menutup seorang Roy. Masih bisa mundur karena belakang dengan purify yang dia miliki. Tapi timpun kali ini. Dua untuk dua. Tapi lihat, dia membalaskan berhasil di dapatkan lagi oleh seorang Roy ini berbahaya. Fokus karena seorang. Chow dan hilang. Di stand point kill. Albert harus fokus melakukan satu poin retribution. Karena belakang bersama-sama dengan R-7. Cepatkan retribution. Kali di tangan dari seorang Albert sangat sempat. Lord's Lane by UBS Goal. Dan membuat... Ini dia. Tahun yang berhasil di dapatkan. Lama-lama. Break. Kabur yang sangat sempat. Wind of danger. Membuat suara sekali tidak tersentu sama sekali. Dan bahkan parbamai dari C-Maras di ASD. Mereka harus mundur. Mereka memancing teamfight yang salah. Mereka... Apaan itu jadi pelajaran? Oke Finn. All out terhadap suaraan Diablo. Dan bakal mundur karena belakang Diablo belum bisa naik. Tersentu sama sekali. Killing spree didapatkan. Tidak ada Diablo. Tandanya tidak ada orang yang... Boban, untuk ngomongin soal attack speed dari Skylar. Ini udah begitu tinggi. Dan untuk damage dia kan berdasarkan peru damage yang keluar. Pasif. 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 Pak Bulung, kemarin ada yang lebih ngeri lagi. Apa? Apa bakal cerita. Tapi... Karya maaf ya kita sebelum ya. Luka ya. Tapi sebelum itu... Fit. Oh my God. Tapal Boban. Oh my God. Dapatkan BBKZ itu bakal begitu saja. Berhasil mendapatkan dua. Dan PK kill. Skylar gak bisa dibendut kembali. Brea akan hilang. Looking for life. No Lord for win. Ini pencana. RRG tersisa Diablo. Diablo versus everybody. Skylar mokus mencukar abesnya. Dan RR Kyoshi menyelamankan dirinya. Dan mengamankan Apar mereka. RR Kyoshi, welcome to Apar.